Sejarah buktikan Laga Timnas Indonesia versus Bahrain bisa diulang dan Wasid Ahmed Alkaf pantas dihukum seumur hidup. Sejarah membuktikan Laga Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain dapat diulang. Bahkan, Wasid Ahmed Alkaf bisa saja dijatuhi hukuman larangan memimpin pertandingan seumur hidup. Alkaf disorot usai Laga Timnas Bahrain versus Timnas Indonesia yang berakhir 2-2 pada matchday 3 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sang pengadil mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial pada pertandingan di Stadion Nasional Bahrain. Kami 10 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat. Bahrain lebih dulu unggul lewat gol tendangan bebas Mohamed Marhon. Indonesia lalu bangkit dan membalikan keadaan 2-1 lewat Ragnar Oratmang Ngoen dan Rafael Struik. Sayangnya, Bahrain mencuri kemenangan itu di menit-menit akhir. Marhon mencocor masuk bola di mulut gawang pada menit ke-9 injury time untuk memaksakan skor akhir 2-2. Nah, gol kedua Marhon itu yang membuat Alkaf jadi pesakitan. Sebab, ofisial sebelumnya memberikan tambahan waktu 6 menit di akhir babak kedua. Jumlah tambahan waktu itu juga patut dipertanyakan lantaran Alkaf juga tak terlalu banyak menghentikan pertandingan. Lamanya waktu berjalan justru menguntungkan Bahrain yang kemudian mencetak gol kedua. PSSI sudah memastikan akan memprotes kepemimpinan sang wasit ke AFC dan FIFA. Lalu, apakah pertandingan tersebut bisa diulang? Ada bukti sejarah yang menguatkan hal itu. Peluang diulangnya laga bisa saja terjadi andai ada bukti kuat tentang kecurangan atau pengaturan skor. Hal itu pernah terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 2018 antara Timnas Afrika Selatan melawan Timnas Senegal. Kala itu, FIFA memutuskan agar laga diulang. Penyebabnya, wasit Joseph Lamptey dinyatakan bersalah usai memberi hadiah penalti untuk Afrika Selatan dari handball Kalido Kulibeli. Berkat penalti itu, The Bavana Bavana menang 2-1. Dalam tayangan ulang terbukti bola mengenai kaki baru tangan sang pemain. FIFA menganggap Lamptey telah melakukan manipulasi pertandingan. Pengadil asal Gana itu dijatuhi hukuman terlibat dalam semua aktivitas yang berkaitan dengan sepak bola, baik level nasional maupun internasional, seumur hidupnya. Hukuman untuk Lamptey ini dikuatkan oleh putusan pengadilan arbitra seolah raga. Laga bermasalah itu lalu diulang pada November 2017. Hasilnya, Senegal menang 2-0 atas Afrika Selatan. Kemenangan itu terbukti penting untuk mengantarkan The Indomitable Lions menembus piala dunia 2018.